Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kali ini kita akan mempresentasikan menjelaskan salah satu mata pulih asal satu materi dari ilmu kebidangan dan kemajiran yaitu mengenai materi diagnosa dan defensial diagnosa kebuntingan nah kali ini saya tidak sendirian tapi ada juga teman-teman saya ada KEB Triposa Mudumi dengan NIM B041 70206 dan saya sendiri yaitu Azad Alvara dengan NIM B041 80087 dan Yvonne Lee Yongai dengan NIM B041 88021 nah selanjutnya bang nah pokok bahasan yang akan kita jelaskan nantinya ada tiga-tiga pokok bahasan yang pertama ada metode pemiksaan kebuntingan dan yang kedua ada defensial diagnosa kebuntingan dan yang ketiga yaitu kedudukan fetus saat menjelang akhir buntingan selanjutnya bang nah berikut adalah metode pemiksaan kebuntingan yang pertama ada pemiksaan kimia yaitu mendiagnosa spesifik protein pregnancy atau protein spesifik kebuntingan nah biasanya dilakukan pada hewan dosa ataupun domba nah pada pemiksaan kimia ini harus dilakukan pada saat waktu tertentu yaitu pada awal kebuntingan contoh dari pemiksaan kimia ini adalah PP test atau strip test pemiksaan yang kedua yaitu pemiksaan biologik yang artinya kita menggunakan makhluk hidup nah pemiksaan biologik yang pertama yaitu adalah pregnant MERS serum gonadotropin atau PMSG yaitu dengan uji asteim zondek dan galiremaninim yaitu pemiksaan ini lakukan pada waktu 50-80 hari pemiksaan ini biasanya lakukan pada kuda selanjutnya ada ekstrogen dalam urin yaitu menggunakan uji fluoresensi fluoresensi cuboni yaitu dilakukan pada lebih dari 120 hari pada kuda nah pada ekstrogen dalam urin itu sampel diambil terlebih dahulu lalu warna urin warna urin tersebut akan menjadi hitam dan fluoresensi akan berwarna warni pemiksaan selanjutnya yaitu pemiksaan hormon progesteron dan metabolit progesteron yang pertama yaitu hormon progesteron yaitu keadaan konsentrasi progesteron lebih tinggi dari konsentrasi tertinggi pada saat fase luteal nah biasanya dapat dilakukan setelah meluati siklus estrusnya nah biasanya pada hormon progesteron pemiksaan ini dilakukan pada hewan sapi yang terbau yaitu hari ke-21 setelah post-meting dengan konsentrasi progesteron lebih dari 2 mikrogram per mililiter selanjutnya yaitu metabolit progesteron nah sama halnya dengan hormon progesteron yaitu keadaan konsentrasi metabolit progesteron lebih tinggi dari konsentrasi tertinggi pada saat fase luteal nah biasanya dilakukan pada hewan badak sumatera yaitu dengan konsentrasi lebih dari 46,4 mikrogram per gram fesis kering dilakukan pada hari ke-60 kenapa? pada fesis karena pada badak sumatera sangat sulit untuk mengambil sampel darah selanjutnya ada rasio 17 alpha OHP banding progesteron jika rasio 17 alpha OHP banding P4 lebih kecil dari 0,7 maka 97% hewan sebut bunting dan apabila kecil dari 0,7 maka 94% tidak bunting biasanya dilakukan pada hewan gajah nah selanjutnya yaitu permiksaan dengan USG nah permiksaan pada USG itu kebuntingan dini dapat diagnosa dengan melihat perkembangan embryo fisikal dengan kebenaran 95% nah dilakukan pada saat terjadi implantasi dan perbentukan kantong embryo nah mengetahui hewan sebut bunting atau tidak bisa dilihat dengan kantong embryo apabila di USG itu terdapat kantong embryo yang berwarna hitam dan juga terdapat kantongnya itu berarti hewannya itu positif dan jika tidak maka negatif selanjutnya abang nah selanjutnya yaitu palpasi perektal nah pada pemiksaan ini sangat gampang dan juga murah nah palpasi perektal yaitu memeriksa dan juga merabak pada area rektal dengan mengecek fetus ukuran fetus dan ukuran uterusnya juga dan juga karun kulanya nah pemeriksaan paling ini bisa dilakukan pada 35 hari setelah kawin yaitu membran fetus dan juga fetus pemiksaan kurang lebih 60 hari setelah kawin yaitu memeriksa posisi dan ukuran uterus selanjutnya pemiksaan lanjut kurang lebih 90 hari yaitu posisi dan ukuran fetus dan juga karun pula lalu pemiksaan pada umur puntingan 35 sampai 50 hari disekan dengan abortus atau perairan teratologi selanjutnya yaitu tekanan berlebihan pada fetus saat PKB atau pemiksaan kebuntingan palpasi perektal yaitu teratologi fetus palpasi perektal itu harus dilakukan oleh tenaga yang terampil dan teratih kehatian dalam pemiksaan sangat penting tingkat kebenaran dari palpasi perektal yaitu 95% pada kebuntingan kurang lebih dari 60 hari selanjutnya bang nah berikut adalah tanda-tanda utama kebuntingan yaitu pertama yaitu 35 hari kebuntingan jika satu kurnua yaitu keadaan pada saat satu kurnua uteri lebih besar korpus luteum terpadat pada ovarium pada umur 60 hari kebuntingan konua uteri asimetris uterus masih di rongga pelvis pada saat 60 hari kebuntingan konua uteri asimetris semakin jelas uterus mulai turun dari rongga pelvis pada saat 120 hari kebuntingan konua bunting semakin besar yaitu sebesar sarung tidur selanjutnya vermitus pada arteri uterina media benar lemah konung kula terabah 1,5 sampai 2,5 cm fetus kadang terabah pada saat 150 hari kebuntingan konua bunting berasal di dasar abdomen kadang fetus terabah atau sulit fenomen itu sebenarnya terkuat sampai mendeseringan konung kula semakin besar yaitu 2,5 sampai 2 cm selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh tanda saya yaitu Yvonne silahkan Yvonne pada hari 180 hari kebuntingan fetus pisah terabah the femuritus berdosa kuat dan konung kula terabah panjangnya kira-kira 4 hingga 5 cm pada 210 hari kebuntingan femuritus berdosa semakin kuat konung kula semakin besar panjang hingga 5,5 hingga 7 cm fetus sudah beraksi sentuhan dan beri refleks diameter cervix membesar pada 240 hari kebuntingan femuritus berdosa kuat sekali kerana kula terabah panjang 6 hingga 9 cm fetus mengarah jalan kelahiran pada 270 hari kebuntingan fetus sudah masuk di jalan kelahiran untuk teknik pemeriksaan papaksi rektor keuntungannya adalah ekonomis dan efektif kerana hasilnya dapat diantarkan kerugiannya relatif tidak ada bila dilakukan secara legatis untuk teknik pemeriksaan papaksi rektor kegunaannya dapat dalam tanoksa kepentingan dan tanoksa gangguan repetasi secara fisiologis atau anatomis tanoksa kebitanan treatment intrauterine inseminasi buatan dan embryo transfer untuk persyaratan sebelum melakukan papaksi pre-rektor adalah untuk menjamin keselamatan pemeriksa atau hewan yang mahu diperiksa prosedur untuk melakukan papaksi pre-rektor pertama adalah memaksudkan tangan gunakan plastik papaksi dengan pelinci dengan posisi dikebak atau dikepukkan ke dalam rektem apabila ada fetus sebaiknya dilakukan terlebih dahulu dengan prosesi tangan tetap di dalam rektem apabila hewan merenjam maka diamkan terlebih dahulu sampai refreks muncul kembali jika merenjam terlebih lama maka masukkan tangan setelah mungkin ke arah rang abdomen lalu ditarik kembali ke belakang arahkan tangan ke bahagian bawah rektem untuk merapak alat kelamin dengan cari saluran reputasi yang paling mudah dikenali contohnya cervix empat cervix dan lanjutan pemeriksaan organ reputasi yang lain untuk persyaratan teknik ini kita harus tahu terlebih dahulu organ reputasi yang normal atau tidak penting secara berlutang mulai dari cervix corpus uteri bifur kasho cornel uteri dan ovarium selanjutnya kepada kak Ebit untuk menyelaskan baik terima kasih selanjutnya lama kebuntingan dari berbagai jenis hewan pada sapi sendiri lama kebuntingan itu sekitar 260 sampai 300 hari pada kuda 304 hari sampai 370 hari pada babi 102 hari sampai 140 hari pada domba 140 hari sampai 159 hari pada anjing 58 hari sampai 72 hari pada badak 15 hari sampai 16 bulan pada gajah itu 20 sampai 21 bulan nah dari sini kita bisa lihat yang paling lama adalah gajah selanjutnya diferential diagnosa kebuntingan ini adalah kasus-kasus yang biasa terjadi pada hewan yang pertama ada biometra biometra adalah pengumpulan nana dalam uterus prosesnya kronis sehingga terjadi penebalan dinding uteri tidak ada fraktuasi nana mengisi kedua kurnua besar kurnua uterus tidak sama selanjutnya bunting satu anak hanya satu kurnua yang berkembang atau asimetri bunting kembar umumnya vestus berada pada kedua kurnua uterus dengan besar relatif sama dengan pada kejadian biometra besar kurnua uteri tidak sama selanjutnya yang kedua ada mikometra pengumpulan lentir atau muskus di dalam uterus atau diferensial diagnosa untuk kebuntingan bini selanjutnya kasus hidrometra hidrometra adalah kasus pengumpulan cairan limpeh di dalam uterus tumor uteri tumor uteri terasa seperti suatu masa yang agak kenyal tanpa dibungkus suatu selaput selanjutnya ada mumifikasi vestus mumifikasi vestus ini terjadi karena cairan amion dan vestus diaborsi oleh uterus vestus terasa seperti baru atau mengeras selanjutnya meserasi vestus vestus hancur sehingga terasa hanya potongan-potongan vestus yang berada dalam larutan jairan amion dan eksudat atau krevitasi selanjutnya kedudukan vestus menjelang akhir kebetinan disini ada tiga poin utama yang pertama yaitu situs atau presentasi posisi dan sikap atau postur nah untuk situs sendiri perbandingan sumbu memanjang vestus terhadap sumbu memanjang hewan induk ada empat posisi yang pertama situs logitendinal baik anterior maupun posterior selanjutnya ada situs transversal selanjutnya ada situs vertikal dan situs diagonal selanjutnya posisi kedudukan kungu vestus terdapat tulang-tulang yang membatasi jalan kelahiran atau tulang pelvis atau gerbang kelahiran ada dorso sakral ada dorso lateral dextral maupun sinistral selanjutnya ada sikap atau postur keadaan dan bagian tubuh vestus yang mudah dibentukkan baik itu leher ada leher ekstremitas baik ekstremitas depan maupun ekstremitas belakang selanjutnya cara menentukan hidup otomatinya vestus di dalam oterus dengan polpasi perektal tadi sempat disinggung sedikit oleh teman saya bahwa apa ya polpasi perektal ini adalah salah satu prosedur yang cukup murah untuk kebuntingan dan juga ramah lingkungan yang pertama itu adalah umur kebuntingan 4 sampai 6 bulan premitus premitus tetap terabah denyut saat vestus mati premitus akan menurun terus selama 1 mg setelah vestus mati premitus tidak terabah lagi 1 mg ukuran uterina media tetap sama saat vestus mati dan terus mengecil sampai kembali ke ukuran normalnya setelah 1 mg setelah umur kebuntingan menjelang akhir kebuntingan ini tergantung pada kedudukan vestus sempat ada di atas ada yang namanya situs longitudinal anterior ini adalah kondisi yang paling baik sebenarnya untuk keluarnya janin pertama pijat ujung teracak kaki muka ada refleks menarik atau tidak kalau misalnya ada refleks menarik atau tidak ketika ada refleks menarik berarti kita bisa pastikan bahwa hewan tersebut hidup terus memasukkan jari ke dalam mulut vestus ada refleks menisap ini sama seperti tadi ketika kita masukkan tangan melakukan palasi para ekal kita masukkan dan terasa ada isapan berarti hewan tersebut masih hidup sebaliknya ketika tidak terasa berarti bisa kita simpulkan hewan tersebut mati selanjutnya setuhan jari pada mata vestus ada refleks menggedip menggedip selanjutnya situs longitudinal posterior nah ini pijat teraca kaki belakang jadi kan tadi kalau posterior berarti arahnya ke depan jadi kepalanya berada di mulut rahim nah sedangkan kalau yang longitudinal posterior malah kaki belakannya yang berada di depan di mulut rahim untuk keluar nah dengan sama kita pijat teraca kaki belakang ketika nah sebaliknya ketika tidak terasa berarti hewan tersebut mati ya selanjutnya masukkan jari ke bagian anus vestus akan terasa refleks menjepit dari anusnya selanjutnya ada juga USG tadi dibahas sama teman saya juga di atas nah untuk ELI embryonic dead itu tanpa kantong amnion pecah berawan dalam cairan amnion dan alam toys dan struktur embryo tidak jelas kalau seperti ini berarti kita bisa memastikan bahwa hewan tersebut mati ya kalau air fat del lebih besar dari 45 hari kepentingan tapak struktur fetus tidak jelas dan kantong amnion pecah selanjutnya namun itu saja presentasi dari kami saya kembalikan ke saya aset ya segitulah penjelasan dari kami mengenai metode pemiksaan kepentingan dan diferensial kepentingan itu sendiri dan bagaimana keadaan fetus saat menjelang akhir kepentingan nah mungkin kita sedikit diskusi ya kak dan juga yukon menurut kak ebit seberapa penting sih materi ini buat kita pelajari sebagai anak mahasiswa kedokteran boleh kak ebit menjawab terlebih dahulu baik kalau menurut saya kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan ya ini adalah salah satu materi yang sangat penting dimana kita sebagai seorang dokter hewan dituntut untuk memahami proses kebuntingan mulai dari fase terjadinya MBI itu di dalam raim ibu sampai proses pengeluaran karena ini menyangkut dengan populasi tentang hewan itu sendiri dan juga kita bisa tahu beberapa banyaknya infeksi maupun penyakit-penyakit yang disetapkan oleh penyakit kebuntingan ini sendiri yang merugikan baik peternak maupun dokter hewan sendiri mungkin seperti itu saya dikembalikan terima kasih Bang Ebit dan Yvonne apa yang Anda pikirkan tentang kursus sebagai kita sebagai student veterinary student ini course ini penting karena ini beritahu cara untuk 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 memastikan mereka atau memastikan problem mereka ketika 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 Mungkin kalau menurut aku ya, mata kuliah ini atau materi ini sangat penting bagi kita karena dari motor dari pemisahan kebuntingan dan juga kita mengetahui penyakit-penyakitnya dan juga bagaimana keadaan fetus itu saat waktu akhir kebuntingan karena ini adalah awal dari kehidupan dari seorang, dari hewan apabila kita tidak memperhatikan itu bagaimana nanti keberlangsungan hidupnya begitu kan Bang? dan juga Yvonne jadi ini sangat penting ya teman-teman dan mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan apabila ada kurangnya, mohon maaf dan terima kasih dari kami juga karena telah memperhatikan kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati